Kita ke Halmahera Utara Tribunals, ada kisah para petani yang tetap semangat mengolah kopra meski kini harganya kian anjlok. Meski harga kopra terus turun, tapi sejumlah petani kelapa di Halmahera Utara tak putus asa dan masih bersemangat mengelola kelapa menjadi kopra. Tribun Ternati.com mendatangi salah satu kebun kelapa milik petani bernama Jalal. Tepatnya tempat pengasapan kopra atau warga lokal menyebut dengan para-para pada Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Proses ini dilakukan di malam hari dengan bermodal satu buah penerangan lampu senter. Jalal dan temannya tidur di kebun karena melakukan proses pengasapan daging kelapa dari tempat pengasapan. Usai pengasapan, keduanya mengisi kopra ke dalam karung, dilakukan di malam hari. Menurut Jalal, rangkaian proses tersebut sangat menguras tenaga. Karena proses pengasapan daging kelapa sampai menjadi kopra memakan waktu cukup lama. Meski demikian, Jalal masih semangat walaupun harga kopra kian turun. Hal ini karena sebagian besar warga Halmahera Utara berprofesi sebagai petani kelapa. Dimana ia dan petani lainnya menggantungkan hidup dari hasil menjual kopra. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!